Hai ya tapi diapa dompet saya kecopetan Mas tahu enggak bisa bayar modus penipuan yang seperti di TV-TV itu ya kamu beragak gini minta tolong sama orang ternyata kamu malah mau nipu saya ini karyawan aku pada kemana ya si Mirza lagi nggak di kantor nggak disuruh ke rumah tetap aja yang telat Hai mana aku buru-buru mau kembang lagi kalau aku nungguin mereka berdua sampai kapan ini keburu siang nah ini udah jam berapa apa aku tungguin aja kali ya siapa tahu bentar lagi udah datang orangnya udah aku tungguin aja ini pihak abang nelfon ada apa ya halo halo iya selamat siang sekarang juga wala ya iya iya siang mbak ya ini saya berangkat ya aduh gimana ya mana pihak abang nyuruh aku ke bank lagi apa aku ke bank dulu kali ya biar karyawan aku nunggu aja disini yaudah daripada nunggu mereka jadi jadi kesiangan karena kok ini udah datang gimana ya ya Waalaikumsalam Oh ini saya mau keluar terus ya udah deh ke dalam dulu Pak kalau ibu mau keluar nggak papa nanti aja saya sini ya nggak papa sebentar aja ya kok ya udah silahkan masuk ya iya Oh iya Bu Bu ada apa ya Oh nunggu saya kesini Oh iya eh kita nunggu Ibu Mirza dulu ya biar kita Langsung ngomong langsung aja Tapi ini kan bukan tentang masalah pekerjaan saya di kantoran bu Oh enggak pak Malah pekerjaan pak Cahaya ini menurut saya bagus kok Enggak kok pak Udah tunggu ibu Mirza dulu ya pak Waalaikumsalam Oh iya silahkan masuk bu Iya silahkan duduk Iya buat pak Cahaya silahkan duduk disini juga pak Jadi gini pak Maksud saya nyuruh ibu Mirza sama pak Cahaya datang ke rumah Jadi gini Saya lihat-lihat pekerjaan pak Cahaya ini sangat bagus Jadi saya ada niatan untuk mempromosikan pak Cahaya Agar bisa naik jabatan pak Soalnya saya lihat-lihat pekerjaan pak Cahaya ini sangat bagus Loh saya bu Kalau buat ibu Mirza Saya mohon maaf ya bu sebelumnya Kalau Akhir-akhir ini saya lihat ibu Mirza ini Pekerjaannya Ya kurang bagus Terus sering telat lagi Ya kan saya sekarang lagi sibuk Menteri nanti bu Kan ayah saya lagi sakit Ya saya gak mau tau ya bu Soalnya kalau masalah pekerjaan ini sangat penting bu Oh iya bu Beneran saya mau di atas jabatan ya Iya bener pak Karena pak Cahaya ini ya Sangat rajin dalam pekerjaan Jadi saya mau mempromosikan bapak Cahaya Agar naik jabatan Tapi Bapak Cahaya jangan mengecewakan saya ya pak Karena saya sudah Ya percaya sama bapak Cahaya Ya bu Saya tidak akan mengecewakan ibu kok Karena aja bu Ya bu Tapi sebelum pak Cahaya Kan saya dulu bu yang kerja ke ibu Ya tapi kan Lebih rajin saya ketimbang kamu Kamu harus terima itu Kamu gak salah Resden Nah bener itu Ya si ibu diajak Ya tapi maklumin lah bu Bapak saya kan juga masak Ya kantor saya juga lebih penting bu Saya mohon maaf ya bu Mulai hari ini ibu saya pecat Loh bu Kok kayak gitu bu Ya gak bisa dong bu Ya seperti yang saya bilang tadi bu Pekerjaan ibu sekarang Ya gak bagus lagi Terus sering telat bu Saya gak mau mempekerjakan orang yang gak tepat waktu Tapi ibu tahu sendiri kan bu Saya tulang punggung keluarga bu Jadi penghasilan saya yang terbesar di sini bu Kerja sama ibu Udah kamu gak usah ambil drama Kalau kamu sudah dipecat ya Terima aja Udah lah bu Gak usah dengerin kongsi orang ini bu Tapi saya janji kau bu Nanti ke depannya Saya akan lebih rajin lagi bu Mohon ya bu Jangan dipecat bu Mohon maaf ya bu Ini bukan keputusan saya Ini udah keputusan dari bos besar Dari kantor pusat Tapi gimana ya bu Sekarang cari kerja itu susah bu Saya minta tolong Gak usah lah Kamu tinggal cari kerja Jangan lain aja Mau gimana lagi Kamu sudah dipecat kan Sama mudia Oh iya pak Buat pak Cahya Berkas yang saya suruh sediakan Dibawa pak Bapak bu Berkasnya sudah siap Tapi saya lupa bawa kesini bu Aduh yaudah Pak Cahya Tolong ambil ya pak Berarti nanti Saya kesini lagi bu Iya tolong anterin kesini ya Ya bu Saya Kalau gitu langsung Pake barang dulu ya Yaudah Yaudah pak Lagian saya ini juga Buru-buru mau ke bank Makasih ya bu Iya pak Mohon maaf bu Saya gak bisa bantu ibu Ini kan semua kesalahan ibu sendiri Kenapa ibu Kok gak konsisten Bekerja sama saya Tapi kan Ibu bisa maklum minum bu Ya malam maaf bu Saya gak bisa Yaudah bu Saya ini Masih ada kepentingan bu Bisa dulu bu Yaudah Gak ada motor lewat lagi Dompet aku Marah di copet semua orang Eh Masa iya aku harus jalan kaki Aku sudah jauh jalan kaki Tapi gak ada orang sama sekali disini Aku minta bantuan sama siapa lagi ya Masa iya aku harus nilpon adik Mana Lagi gak ada orang Nah ini ada orang Mas 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 Gak apa pak Boleh saya minta tolong gak mas Minta tolong apa Tolong nantarkan saya ke rumah dong mas Loh saya aja gak kena sama mbak Kenapa yang malah minta tersama saya Iya saya cuma minta tolong mas Dari tadi saya nyari orang Tapi gak ada yang lewat mas Nah ini kan Disini kan ada ojek Kenapa mbaknya malah Gak neng ojek aja Memangnya mbaknya tuh Dimana rumahnya Ya daerah kampung sebelah mas Sih jauh ternyata Nah masih ada urusan ini Gak mungkin kan saya ngeterin mbak Kalau lagi jauh Tolong lah mas Saya minta tolong mas Tolong tolong Sudah jauh jalannya mas Terus mbaknya nih Dari mana Kayaknya kesasaran apa gimana Ya saya dari luar kota mas Di luar kota Yang biasanya kan Mbaknya tuh Kalau dari luar kota Naik travel lah pak Mobil kek Kok jalan kaki Ya sebenarnya Saya tadi sudah naik ojek mas Ya tapi Dari apa Dompet saya kecopetan mas Atau Gak bisa bayar Modus penipuan yang seperti Di TV-TV itu ya Kamu Agak gini Minta tolong sama orang Ternyata kamu malah Mau nipu saya nanti Gak udah Mending kamu Cari Bantuan sama orang lagi aja Tolong lah Bantu saya mas Nanti mas Saya malah dicopet sama kamu Ayolah mas Saya minta tolong Gak gak Aku aja ini Masih banyak urusan Tapi bang ngeri Kamu gak penting juga Orangnya mah agak mau Aku harus minta tolong Kesiapa lagi Gak ada orang sama sekali Di sini Aku yang mau hubungin Nanti aku HP ku lo Nah Ini kayaknya ada orang Mbak 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 Iya mbak Kenapa Boleh saya minta tolong gak Iya minta tolong apa mbak Tolongan terkan saya ke rumah mbak Kalau mbaknya mau sih Emang mbak dari mana Ya Kebetulan saya dari luar kota mbak Ya udah tunggu Emang mbak gak Ganai ojek Atau apa gitu mbak Iya Tadi saya Sudah nanya ojek Tapi Saya gak bisa bayar Ya dompet saya ya Kecopetan mbak Aduh Kasihkan banget mbak Ya udah mbak Emang mau diantering kemana mbak Ke kampung sebelah mbak Oh kampung sebelah Dan apa ya mbak namanya Dan kamboja Oh Ya udah Ya udah Bisa bisa mbak Beneran bisa mbak Iya bisa Ya udah Ayo mbak Ayo mbak Ya udah ya mbak Sudah mbak Sudah Mbak maaf ya Ini motornya mogok Ini motornya mogok Iya gak apa-apa mbak Mbak Ya Salah mbak Motor Sudah dari dulu Perjuangan dari SMP Saya juga minta maaf ya mbak Sudah nge-repotin mbak Hah Enggak mbak Malah Saya yang minta maaf Repotin mbak Ikut ngedorong kayak gini Udah lah mbak Gak apa-apa Ya ini juga sepeda udah lama mbak Dan ini juga hasil Kerja keras saya mbak Emang mbak kerja apa? Ya kerja di kantor mbak Alhamdulillah Tapi sekarang sudah dipecat Karena saya sering terlambat mbak Kok bisa dipecat? Ya cuma karena terlambat kayak gitu mbak Ya itu Karena dari kantornya mbak Udah peraturnya seperti itu Yang sabar ya mbak? Iya mbak Sabar Sekarang Saya lagi nyari kerja mbak Tapi Masa iya jaman sekarang Nyari kerja langsung dapet kan Enggak mbak Sekarang nyari kerja itu sulit Ya udah mbak Mendingan kita lanjut jalan yuk Kayaknya ada bengkel di depan Oh yaudah mbak Mbak tau bengkel di depan ini? Ya itu ada bengkel mbak Oh iya mbak Oh iya mbak Kayaknya ibu dia masih belum dateng ini Kemana ya? Soalnya aku Oh iya mbak Mbak menteri berkas kesini katanya Hadis di kesini Ini ibu dia Ini ibu berkasnya Tolong dicek dulu Oh iya Siapa tau ada yang Salah bu Kak Cahya udah tadi Ya baru sampai Juga sih Di sini Iya iya Sudah bener ya pak Gak ada yang salah kan bu Gak ada kok pak Oh iya udah bu Pak Keberan di dalam aja Ya udah bu Mari bu Silahkan kak Iya bu Permisi ya bu Ya bu Nah bu Itu siapa kok Bareng ibu berjaya Oh itu kakak saya Loh Dimana kakak Ini kakak Iya kakak saya Gimana sih Waduh Kakak kok gak Lebih Bersambung Kalau mau pulang Iya Tapi kakak loh Bersambung Pak Kok bersama Bunga ya Tapi Tenang sama mbak Iya mbak Yang bersaya Ini Ini Bersambung Iya Mbak ceritakan Pak Iya Kok kakak Dari Bunga Gimana ceritanya pak Tunggu 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 Iya Memang kenapa Iya kakak Emang kenapa Ya Karena bu Cerita ini Pokernya ini Hal udah bagus kak Sering telat lagi Iya bu Iya bu Iya Jadi Gini ceritanya Mbak ini Sempat cerita Tadi di bengkel Ya Alasan dia Telat ya Nah dia Lagi ngurusin airnya Yang lagi sakit Ya kalau masalah itu Aku juga tau kak Tapi kan Kanter itu Lebih penting kak Iya Masa kamu gak mau ngertiin Sini Oh iya Ini siapa Oh ini juga Keryawan aku kak Keryawan kamu Iya Emang kakak kenan Kamu yakin Memperkerjakan orang Kayak gini Loh emangnya Kenapa kak Iya tadi Kakak sempet Petemu sama dia Yang kakak Minta tolong sama dia Minta antarkan ke rumah Tapi Terus malah dia Gak mau Ya soalnya kan Masih ada urusan Mengantarin berkas ini Kalau akan terimaknya Nanti malah Yang buang waktu Soalnya kan Saya mau Yang ke Sebagai Ya Apa salahnya Nolongin orang Mas Tapi saya Mbak juga Ada urusan Tadi kan Bukan saya Gak mau bantuin Mbak Tapi saya juga Banyak urusan Jadi sebelumnya Kakak sudah Ketemu sama Mas ini Iya Tadi Kakak Ketemu sama Mas ini Kenapa Pak Cahya Kayak gitu Pak Seharusnya Kalau ada Orang yang Butuh bantuan Kan seharusnya Bapak Nolong Bukan Ditinggalin Kayak gitu Pak Apalagi Yang minta Bantuan itu Kakak Saya sendiri Saya mana Tahu Kalau Mbak Ini Kakak Ya kalau Saya tahu Ini Mbak Kakaknya Ibu Ya saya Gak Bukan Kayak Gitu Tadi Bu Ya saya Minta maaf Kalau Saya Salah Bu Ya Gimana Ya Pak Kalau Dipikir Saya Kayaknya Gak Jadi Pak Mau Mempromosikan Bapak Naik Jabatan Kenapa Bu Kenapa Gak Jadi Bu Ya Gimana Ya Pak Pekerjaan Bapak Emang Bagus Tapi Selepas Itu Bapak Gak Mau Menolong Seseorang Gak Mau Menolong Ya Apalagi Gak Mau Ditolong Kakak Saya Sendiri Pak Ya saya Minta maaf Bu Masa Saya Harus Ya Gak Jadi Naik Jabatan Ya Saya Ngerasa Kecewa Sama Bapak Saya Gak Jadi Mecat Bu Mirza Yang Bener Bu Iya Bu Dan Saya Juga Gak Jadi Mempromosikan Bapak Cah Jadi Saya Pikir Saya Bakal Turunin Jabatan Bapak Cah Ya Gak Bapak Ya Gak Bapak Bu Yang Terpenting Saya Jangan Dipecat Ya Saya Gak Bakal Pecat Bapak Kok Lain Kali Kalau Ada Orang Yang Butuh Bantuan Itu Dibantu Ya Pak Sapa Tau Orang Itu Nanti Bakal Ngebantu Bapak Ya Bu Saya Gak Bakal Gitu Lagi Lain Kali Saya Batal Ngebantuin Orang Oh Oh Ya Bu Bu Mirza Saya Makasih Banyak Ya Bu Sudah Ngebantuin Kakak Saya Ya Bu Sama Sama Dan Bu Ibu Dia Makasih Ya Bu Sudah Nggak Jadi Kecap Saya Bu Ya Sama Sama Bu Biar Nanti Saya Biar Di Biar Di Pertimbang Lagi Ya Bu Makasih Ya Ya Sudah Kita Masih Aja Kedalam Ya Sudah 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 Waalaikumsalam Sudah 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 Sudah